Pemisahan imam masyarakat untuk berkunjung ke gedung parlemen Hongaria yang ada di tepi timur sungai Donau sangat besar. Gedung parlemen Hongaria saat ini adalah salah satu destinasi wisata yang indah dengan lukisan dan hiasan yang indah di dalamnya. Berikut liputan rekan jurnalis MGN, Glorinata. Saat ini saya sudah sampai di Hungaria, tepatnya di Budapest, yang mana saat ini saya berdiri di samping dari gedung parlemen Hungaria. Dan gedung parlemen Hungaria ini adalah salah satu gedung tertua di benua Eropa dan salah satu gedung terbesar di Hungaria. Nah gedung yang megah ini dibangun tepat di sebelah dari sungai Danuk namanya dan sungai ini memang menampilkan panorama dari kota Budapest. Kita akan masuk ke dalam gedung parlemen Hungaria untuk melihat megahnya gedung ini. Beginilah gedung parlemen Hungaria yang terletak di lapangan kosut di sisi kota Pes, tepatnya di tepi timur sungai Danau. Dalam bahasa Hungaria, gedung parlemen ini disebut juga Orsakas, yang artinya ialah rumah negara atau rumah bangsa. Gedung ini merupakan landmark terkenal di Hungaria dan menjadi tujuan wisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan. Takjub rasanya saat memasuki pintu masuk utama bangunan yang dirancang oleh arsitek Hungaria bernama Imre Stenil. Dengan nuansi neogotik, barok serta renaissance. Ketika memasuki ruangan demi ruangan, Anda seakan-akan diajak kembali ke abad 17 lalu, yang mana bangunan seperti memberikan kesan teatrikal. Sementara itu saat masuk, para pengunjung juga harus menaiki anak tangga hias yang sangat indah sambil melihat-lihat lukisan di langit-langit melewati patung-patung. Gedung ini dibuka untuk umum sejak tahun 1902. Sejak saat itulah, gedung ini menjadi gedung terbesar di Hungaria. Gedung ini terdiri dari empat lantai, yang dilengkapi dengan 691 ruangan dan juga 13 lift, serta 242 patung di dinding. Patung-patung yang ada di dinding melambangkan penguasa Hungaria seperti pemimpin Transylvania dan beberapa tokoh militer terkenal. Saat ini, seluruh ruangan difungsikan untuk kegiatan para anggota Parlemen Hungaria. Bagi pengunjung yang tertarik melihat betapa megahnya bangunan ini, bisa masuk secara gratis sebelum jam 8 pagi waktu setempat. Nah pemirsa itu tadi dia keliling di dalam gedung Parlemen Hungaria, yang mana gedung Parlemen Hungaria ini salah satu destinasi wisata terpopuler di Budapest, yang mana pertahunnya gedung Parlemen Hungaria ini bisa menerima sekitar 700 ribu wisatawan. Dari Hungaria, Budapest. Glorinata!